Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemisah Hai hari ini hari Rabu pada tanggal 12 Juni 2024 nah itu dia ya alat berat borfil sedang bekerja tuh terdengar suaranya menggeruh sampai ke sini ya tuh mengguruh tuh itu sedang bekerja pemisah tuh tuh sedang ngebore ya tuh suaranya cukup kencang ke sini namun entahlah kalau ke kamera terdengar atau tidak ya tuh ya mengguruh tuh Hai wu itu sedang bekerja pemisah ya tuh Hai alat borfilnya agak kebawah ke sini ya tuh kalau dulu kan lebih ke sana ya lebih mendekati area jalan yang pas longsor tertutup terpah biru itu sudah sekarang agak mendekat ke sini ya tuh nah sedang bekerja pemisah hai 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 Ayo kita cukup disini saja memantaunya sementara di atas terlihat ada keren juga ya tuh Hai beko hijau di belakang alat borfil ya tuh Alhamdulillah ya dari hari Senin kemarin sudah tiga hari ini aktivitas perbaikan tol bocimi dua longsor ini semakin menggeliat saja Hai setelah di sebelum-sebelumnya alat-alat berat ini berada posisinya di atas ya tepat di jalan tol kini sudah turun ke bawah ya tuh Hai Nah terlihat juga keren yang berwarna putih itu pemisah tuh ya tuh yang di atas berputar ya tuh bekerja nah itu itu sedang berputar pemisah ya tuh Hai entah sedang apa saya tidak tahu karena jauh ya kita nggak usah mendekat ke sana ya pemirsa cukup di sini aja yang melihatnya biar resepti lah pemisah ya nggak enak juga kalau mendekat ke area cuaca cukup cerah namun kemarin memang hujan besar sehingga tanah pun tuh ya terlihat pemisah tuh Hai tuh tanah pun agak basah ya tuh lembab ya tuh seperti ini memisah tuh lembab besar Hai jalan pun saya kesini lumayan blog tuh ya tuh kakipun blok komisah tuh lokeh dicin Hai saya lanjut yuk ke area sana nah terdengar suara keren ya tuh berputar tuh mari kita berdoa semoga pekerjaan ini lancar selesai sampai akhir nanti ya pemirsa nggak ada halangan rintangan apapun dan yang pekerjanya pun dapat keselamatan yang luar biasa ya tidak ada eh eh esiden apapun rancar ya Hai tuh ya pemirsa terdengar nggak suaranya mengguruh tuh sedang ngebora ya Oh ya hari Senin ini Kalau tidak salah Lebaran Idul Adha ya pemirsa Bagi yang mau kurban Mantap sekali ya Didoakan semoga Mendapatkan ganjaran rejeki yang luar biasa Balasan setimpal dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin Tuh ya Kencang ya pemirsa suaranya Tuh mengebor Terima kasih juga nih Awalnya saya tidak tahu alat apa Namun di komentator Banyak yang memberikan informasi Atau memberitahu bahwa alat ini namanya borfil ya Akhirnya saya tahu Waktu menunjukkan pukul 10 pagi ya pemirsa Di hari Rabu ya Tuh ya keren terlihat berputar ya pemirsa ya Tuh sedang bekerja Itu artinya ini pekerjaan sudah benar-benar totalitas ya Dikerjakan untuk menuju ke Finishing Maksudnya untuk Benar-benar diselesaikan Walaupun waktunya Pasti lama ya pemirsa Informasinya kan Estimasinya itu katanya sih 5 bulanan ke depan ya Ada kabarnya Tapi tidak tahu juga pemirsa Kita lihat saja nantilah Kalau sudah selesai Terlihat di atas sana ya Masjid Perahu ya Kolam Renang Waterboom Sir Suwaraso ya Tuh Yang warna keemasan tuh Kubahnya ya Terlihat Dekat dengan posisi ini ya Longsor ya Satu garis Kampung Sikup Desa Purwasari ya Kecamatan Cicuru Kabupaten Sukabumi Jurang ini cukup Curam pemirsa tuh Cukup dalam tuh Uh ya Tuh cukup jauh ke bawah sana Pemirsa tuh Perlu saya kabarkan bahwa Area ini pemirsa Area yang kita pijak ini Adalah Dari informasi warga Yang bercocok tanam Milik Argo Wisata Lido ya Ataupun MNC Nah ini dia nih Jadi kalau Anda Berkeinginan menggarap Silahkan boleh katanya Jadi nanti sistemnya Sistem sewa Bayar sewa Ke agrowisata MNC itu Nah ya Ini luas sekali pemirsa tuh Luas sekali Nah nanti Kita tanam Hasilnya ya untuk kita Dengan para pekerja yang kita Kerjasama ya Ajak-ajak Kerjasama gitu Awalnya saya tidak tahu Ini dikiranya Milik pribadi ya Ternyata milik Argo Wisata Lido Luar biasa memang Itu ya pemirsa ini Luas ini Sampai ke Lido sana Berarti ya Pemirsa Nganyangga ya Luas sekali Kawasan agrowisata Lido Jok kita berpindah Sedikit Nah kini kita melihat Posi lebih atas Nah pemirsa Terbuki sudah Bahwa Aktivitas Perbaikan tol Boci Mi 2 ini Yang longsor Benar-benar dikerjakan Terlihat alas berat Senang bekerja Luar biasa ya Pemirsa Mungkin cukup dulu Sampai disini Semoga informasi ini Bermanfaat dan berguna Untuk kita semua Demi memenai Kemacatan yang luar biasa Di jalur Cigombong Cicurug Sukabumi Oke Hatunuhun Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Sukses selalu Untuk kita semua Sampai jumpa